Intro Selamat datang di channel media PSJT Indonesia Salam Persaudaraan, PSJT Jaya Selanjutnya, sambutan Ketua Majelis Ajar Kepada Kangmas Insinyur Haji R.B. Wiono dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat pagi Saya sampaikan kepada khususan Mas Edy Asmanto selaku Ketua Majelis Ajar Seluruh anggota Mas Edy Asmanto selur, baik yang hadir maupun yang lagi online Mas Taufik selaku Ketua Umum Mas Pur selaku Sekretaris Umum Busta seluruh jajaran pengurus pusat Dan juga saya sampaikan khususan kepada Mas Sakti Tamat Selaku sesebu yang kebetulan Membahagiaan kita dapat hadir pada kesempatan ini Sebenarnya juga Saya ucapkan kepada Seluruh jajaran Kepengurusan Persuasian Siti Hati Terhati Di seluruh Indonesia Persuasian seluruh warga di seluruh Indonesia Baik yang Alhamdulillah bisa hadir pada Saya langsung pada kesempatan ini Maupun yang dapat mengikuti secara online Budi syukur kita panjatkan selalu Kedat Allah SWT Karena hanya atas izinnya Kita bisa diperkenankan Mengadakan pertemuan ini Dengan baik, lancar, dan bahagia Serta dalam keadaan jihat malafiat Selamat dan salam Selalu kita panjatkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Yang kita harapkan Sahafatnya Ya umul kiamat nanti Allahumma amin Pada kesempatan yang Berbahagia ini Sebagai yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik Kalau kita umum Maupun Mas Edia Semanto Selaku Kita amat seluruh Dimana Mas Taufik Menyampaikan masalah Rencana pelatihan Untuk para pelatih Jajan pelatih Berhasil ditelatih Di seluruh Indonesia Dan Mas Edia Semanto Justru Menyinggung tema yang ada di Hadapan kita bersama ini Ini temanya Keliatannya Sederhanan Sak Jane Sangat terlalu lengkap Dari lengkap Dora Mengapa demikian Disitu ada kata Mengudar Mengudar itu Kalau bersojo Itu artinya Mengurai Yang Dora Yang Dora Apa Disini khusus Yang Dora Itu Rosso Bersaudara Bukan Bersaudaraan Tapi Rosso Bersaudara Berarti Mengsisih Mengbatinetok Sedangkan kita Bersaudara itu Mestinya Yolahir Yobatin Seperti halnya Alal-bialal ini Setelah kita Menjalankan Puasa Bagi yang menjalankan Selama Satu bulan penuh Kemudian Diakhiri Dengan Secara budaya Dengan alal-bialal Artinya Setelah Hablumin Yolahnya Selesai Sekarang Hablumin Anasnya Saling Permaafan Yolahir Yobatin Demikian juga Kita Di dalam Memahami Atau Menekuni Masalah Setia hati Sendiri Tadi Dibacakan Mukaddimah Oleh Mas Arman Kalau tidak salah Di dalam Mukaddimah Selalu Diawali Dengan Kata Hakikat Untuk Bisa Memahami Mengerti Hakikat ini Memahami Mengerti Mengayati Kemudian Melaksanakan Dengan kehidupan Keseharian Hakikat ini Ditempuh Dengan Suatu Sistem Yang sangat Sistem Yang sangat Sistematis Pertama Bahwa setia hati Itu adalah Nama Ajaran Jadi Ajaran setia hati Itu adalah Untuk bisa Kita Memahami Mengerti Mengayati Dan melaksanakan Kalau kita Itu pelajar Pertamanya Sedang Pencaksilat Sendiri Selanjutnya Itu Dipahami Sebagai Syarat Untuk Mengenal Diri Pribadi Dan Selanjutnya Lagi Justru Kita Tidak Kandas Dalam Pencaksilat Yang Bersifat Ketubuhan Saja Lebih Menyelami Lembaga Pendidikan Kejiwaan Jadi Kalau Kita Kembali Kepada Tema Yang Ada Disini Barangkali Maksudnya Akan Menuju Ke situ Dan Kesan kami Kepada Khususnya Tim Yang Nanti Dicelai Tugas Oleh Mas Taufik Maupun Mas Mas Edy Untuk Menyusun Suatu Metode Sistem Untuk Pelatihan Ajaran Di Seluruh Indonesia Itu Mudah-mudahan Bisa Meramu Apa yang telah Di Rumuskan Di dalam Mukaddimah Itulah Harapan Kami Dan Selanjutnya Sebelum Mengakhiri Jamputan Ini Saya Selaku Pribadi Maupun Selaku Yang Dipercaya Menjadi Ketua Masjid Sajar Menyampaikan Selamat Hari Raya Yudhul Fitri Minal Ayidin Bafaijin Mohon maaf Lahir dan Patin Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memberikan Ridlo dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Allahumma Amin Demikian Saya akhiri Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidayahnya Dabakuk Hidayah Hidayah Dabakuk Hidayah Hidayah